Intro Ternyata ada salah satu pemain tim NUS U19 Indonesia yang masuk dalam radar incaran kelepasan Jepang. Seperti diketahui tim NUS U19, kini tengah diliburkan dari agenda-agenda pemusatan latihan. Hal itu dilakukan karena turnamen-turnamen yang sebelumnya akan dihadapi tim NUS U19 di tahun 2021 itu akhirnya dibatalkan dan diubah ke tahun 2023. Alhasil beberapa tim NUS U19 Indonesia saat ini, ada yang ditarik oleh Sinta Yong ke tim NUS U22 Indonesia untuk persiapan SEA Games 2021. Saat para pemain tim NUS U22 Indonesia dan beberapa pilar tim NUS U19 Indonesia ikut latihan, ternyata ada kabar mengejutkan. Ada salah satu amunisi tim NUS U19 Indonesia yang tidak dipanggil Sinta Yong ke Senayan justru sedang diincar klub Jepang. Pemain tim NUS U19 Indonesia tersebut adalah Jack Brown. Kabar ini disampaikan langsung oleh ibu dari Jack Brown, Indah Brown, ketika dihubungi oleh bolasport.com pada tanggal 12 Februari 2021. Selain klub asal Jepang, Jack Brown turut mendapatkan tawaran-tawaran terakhir di klub-klub Inggris dan juga diincar di tim Liga Indonesia. Akan tetapi Jack Brown kini belum dapat menentukan tawaran yang datang kepadanya. Terima kasih telah menonton!